Halo guys, kita belajar sedikit yuk seputar docker, seputar teknologi container, kemudian kita bahas juga sedikit perbandingan antara containers dan VM. Dan yang terakhir, gue mau tunjukin gimana caranya install docker di Ubuntu Server 20.04 Vokal Fosa. Nah, kalau kamu adalah orang IT atau orang yang bekerja di bidang IT, ada baiknya sih untuk faham konsep dasarnya dari containers ini. Jadi, yuk langsung aja kita mulai. Jadi, apa itu docker? Simpelnya docker itu adalah aplikasi khusus yang memudahkan kita untuk mengatur aplikasi yang berjalan di dalam sebuah container. Kemudian container itu memungkinkan kita menjalankan aplikasi dalam sebuah proses yang terisolasi. Ini mirip sih dengan VM atau virtual machine. Ya, tapi container ini lebih portable, lebih ramah resources, dan lebih bergantung atau tepatnya sih sangat bergantung pada sistem operasi si hostnya. Jadi, kenapa sih kita masih butuh docker atau teknologi container? Sementara kita udah punya namanya teknologi virtual machine atau VM, yang udah banyak nih dipakai di mana-mana. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu nih konsep VM yang sering-sering kita pakai sekarang ini, kemudian nanti kita akan bandingkan dengan containers. Jadi, di VM atau virtual machine, itu untuk infrastruktur, atau kita bilang bisa resources, seperti prosesor, memory, dan storage, atau penyimpanan, itu harus dialokasikan di awal. Harus dialokasikan dulu berapa sih ya prosesor yang akan dipakai, berapa memory atau storage yang akan dipakai. Setelah itu dialokasikan, ketika si VM itu berjalan, alokasi dari resources ini itu akan di-lock oleh VM, dan tidak akan bisa dipakai untuk lain. Nah, kemudian VM juga mengharuskan kita untuk mempunyai sistem operasi sendiri untuk masing-masing VM. Dan, seperti yang kita tahu, bahwa operating system atau sistem operasi itu pasti membutuhkan resource-resource sendiri. Jadi, bisa dibayangkan, misalnya satu server, satu server fisik itu punya 10 VM. Maka, dalam satu server fisik itu ada 11 VM. Sorry, ada 11 operating system. 10 operating system dalam VM, dan 1 operating system untuk host-nya. Nah, jadi ini bisa dibilang VM itu teknologi yang resource-intensif atau sangat berat dijalankan. Dan karena itu, bisa dibilang bahwa, apa namanya, aplikasi yang berjalan dalam sebuah server yang menjalankan VM, itu akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah aplikasi yang dijalankan dengan menggunakan teknologi kontainer. Kemudian, di VM juga itu kompleksitasnya lumayan ya, karena kita perlu memaintain dan mengupdate berbagai macam operating system. Dari sisi deployment aplikasi, itu juga lebih lambat, karena ya, di awal kita sudah harus mengalokasikan resources kita dulu, kemudian habis itu kita masih harus menginstalasi operating system di masing-masing VM, setelah itu baru kita fokus ke library yang dibutuhkan dan aplikasi yang akan diinstall. Sekarang kita lihat konsep dari kontainers. Jadi, seperti yang kelihatan di diagram ini, di dalam teknologi kontainers, itu infrastruktur tidak perlu dialokasikan, baik itu prosesor, memori, maupun storage-nya. Nah, resources-resources ini bisa langsung dipakai oleh kontainer ketika kontainer itu membutuhkan resource tersebut, dan itu berjalan secara otomatis, kita tidak perlu setting. Kontainers juga lebih ringan, karena berbeda dengan VM, kalau di VM itu masing-masing VM perlu operating system. Dalam teknologi kontainers, itu masing-masing kontainers tidak perlu ada operating system ya, jadi cukup dengan operating system host saja. Oleh karenanya, untuk spesifikasi server yang sama, itu dengan teknologi kontainers, server bisa menjalankan lebih banyak kontainers dibanding menjalankan VM. Kalau kita analogikan bahwa satu kontainer atau satu VM adalah satu aplikasi, maka menggunakan teknologi kontainers itu lebih banyak aplikasi yang bisa dijalankan di dalam satu server fisik. Kontainers, ya itu tadi, dibilang sangat ringan, jadi overhead-nya itu sangat ringan. Kenapa? Karena cuma ada satu operating system nih, yang harus di-up-to-date atau di-maintain. Ya, oleh sistem administrator itu cuma ada satu operating system yang perlu di-maintain. Kemudian dari sisi application development, untuk deployment aplikasi itu lebih cepat. Karena, ya itu tadi, kita sudah tidak perlu set up resources, kita tidak perlu set up operating system lagi, cukup upload aplikasinya, kemudian library-nya, kemudian di-install, dan selesai. Penggambarannya gini deh, katakan kita punya satu server fisik, ya kan, dengan spesifikasi untuk prosesor, itu ada 8 cores, dan 16 thread. Ya, kemudian dengan memorinya, itu ada 32GB, dan 1TB storage. Kita mulai dari infrastrukturnya dulu. Nah, untuk infrastruktur di VM, itu harus di-planning dari awal. Ya, minimum itu 1 VM, itu punya 2 cores, dan 4GB memory, serta 125GB storage. Ya, karena itu adalah minimum requirement dari sistem operasi modern saat ini. Ya, jangan lupa, kita juga harus mengalokasikan jumlah yang sama, yaitu 2 core prosesor, 4GB memory, dan 125GB storage untuk host operating system. Jadi, dari spesifikasi fisik tadi, ya, itu hanya bisa terbentuk 7 VM atau 7 virtual machine. Dengan asumsi 1 VM-nya itu adalah 1 aplikasi, ya maksimal hanya ada 7 aplikasi yang bisa berjalan bisa berjalan di server itu dengan teknologi VM. Nah, dengan teknologi docker, infrastruktur gak usah direncanakan di awal. Ya, kita bisa langsung membuat container sebanyak yang kita mau, selama resource server-nya itu masih mencukupi. Dan karena itu, atau container itu tidak perlu operating system dalam container-nya, bisa dipastikan bahwa kontainernya itu memakan resource lebih sedikit dibanding VM. Oke. Kemudian, dari sisi operating system, misalnya, VM itu perlu operating system di masing-masing virtual machine-nya. Jadi, katakan kalau dengan spesifikasi di atas dan konfigurasi infrastruktur seperti sebelumnya, maka itu akan ada 8 operating system yang perlu diinstall dan di-maintain. banyak ya. Gimana dengan docker? Gak perlu. Gak perlu. Karena cukup operating system dari host saja yang perlu di-maintain. Cuman ada satu. Jadi, di satu server fisik cuman ada satu operating system. Simple. Oke. Lalu, apa yang terjadi nih? Ketika ada satu aplikasi, tambahan ya, entah itu prosesornya, entah itu memorinya, atau storage-nya, itu butuh pemakaian yang lebih. Di teknologi VM, itu biasanya langsung VM-nya akan mencapai limit. Limit. Biasanya pemakaiannya itu mencapai 100%. Baik itu prosesor, memori, atau storage-nya. Di level VM. Dalam VM-nya itu pemakaiannya itu langsung 100%. Tapi, VM lain belum tentu sampai 100%. Bahkan, mungkin di VM yang lain itu hanya pemakaian sekitar 3% atau 5%. Ya, jadi, kita perlu cek masing-masing VM. Kalau yang 100% ini butuh tambahan, kita harus ngambil dari VM yang mana? Ya, tentu saja dari VM yang pemakaiannya lebih sedikit. Ya kan? Kita harus cek tuh masing-masing VM-nya. Setelah kita cek masing-masing VM-nya, ya kita harus mengatur ulang nih pembagian resources antara VM-nya. Jadi, kalau yang pemakaiannya sedikit, itu mungkin konfigurasinya bisa dikurangin. Supaya VM yang pakai resource lebih banyak itu bisa ditambah resources-nya. Nah, pengaturan ulang ini nih, biasanya mengakibatkan downtime. Karena penambahan resource itu tidak bisa on the fly di level VM. Nah, karenanya VM-nya pasti perlu dimatikan. Yang dimatikan itu pasti satu VM yang membutuhkan resource lebih dan dua adalah VM-VM yang penggunaan resource-nya gitu. Jadi, pasti ada downtime dari satu atau lebih aplikasi. Nah, kemudian ada kemungkinan perlu memindahkan VM yang butuh resource banyak tadi ke server fisik lain. Atau mungkin bahkan bisa perlu server-server fisik khusus untuk dia sendiri. Oke, ribet ya. Kalau di Docker gimana? Docker ya santai saja karena container itu bisa langsung ambil resource yang lagi menganggur baik itu prosesor, memory, atau storage secara otomatis. Contohnya, kita punya 10 aplikasi. Masing-masing ternyata hanya butuh satu prosesor. Ya kan? Ya sudah, berarti apa namanya, prosesor yang dipakai hanya 10 prosesor. 6 lainnya itu menganggur. tiba-tiba ada aplikasi yang butuh 3 prosesor. Ya sudah, aplikasi itu bisa langsung ambil 2 prosesor yang lagi menganggur tadi. Dan ini terjadi secara otomatis, kita tidak perlu mengatur apa-apa. Oke, dan inilah perbandingan antara teknologi VM dan teknologi containers atau Docker. Oke, sekarang kita akan install Docker di Ubuntu Server. Jadi, teman-teman bisa pakai PC yang di-install Ubuntu Server atau bisa juga pakai virtual mesin kemudian kita install Ubuntu Server di VM-nya. Manapun itu, pastikan terkoneksi dengan Linux Desktop-nya. Punya saya seperti ini. Saya akan koneksikan langsung ke server saya. sudah terkoneksi dengan setelah itu. silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ini alamannya. Kira-kira seperti ini alamannya. langsung saja ke tahapan-tahapan ini. Langsung kopikan komen-komennya secara bertahap. Kemudian tahap kedua adalah install aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. ini sudah ada semua. Tambahkan GPG-key. Jangan sampai ada yang kelewat tahapan-tahapannya. Oke. Kemudian nah ini sekarang tambahkan Docker repository. Oke. Update lagi database paket Ubuntu-nya. Selesai. kemudian kita cache. Oke. Setelah itu kita install docker-nya. Nah ini aplikasi yang eh sorry docker yang akan kita install ini yang CA atau CE yaitu yang community edition. Oke. Sekarang harusnya sudah terinstall nih docker-nya ya. kita cek. Nah. Ini sudah ketahuan terinstall. Oke. Sekarang kita jalankan comment atau perintah ini supaya ketika kita mengeksekusi perintah docker itu tanpa harus menggunakan sudo. selesai. Nah. Kemudian kita harus login dan logout dan login lagi. Oke. Nah. Sudah selesai nih kita install docker. Sekarang kita install apa namanya container pertama kita. yang akan kita install adalah namanya portainer. Portainer ini sebetulnya adalah web atau interface web interface untuk memanage docker. Jadi web interface untuk memanage docker-nya itu ada di dalam container. Keren ya. Oke. Langsung aja nih. Langsung aja kita copy kemudian kita paste. Oke. Sudah selesai. Kita coba untuk nge-browse si portainer ini. Portainer ini tadi port settingan port-nya adalah di port 9000. Oke. Caranya tadi IP-nya 192 168 43 128 kemudian port-nya 9000. Yeay. Sudah jalan. Oke. Kita masukkan password. Ini setup pertamanya portainer. karena kita masih menjalankan docker masih dalam topik docker kita pilih docker sini kemudian kita connect. Oke. Langsung kelihatan langsung kelihatan ini ada satu server docker yang sudah terkoneksi. Kita buka. Nah. Di sini kita bisa lihat di sisi kiri ini ada ini adalah dashboard-nya portainer. Ini adalah status dari apa namanya server docker kita. Jadi bisa dibilang bahwa ini adalah satu image yang sedang jalan besarnya 200 mega kemudian ada satu container yang statusnya running kemudian ada satu volume yang dipakai untuk container ini. Kita bisa lihat ini container apa yang lagi jalan. Kalau kita lihat container-nya ini daftarnya nanti kalau ada lebih dari satu container itu akan ada banyak baris di bawahnya. Nah. Ini karena ada satu ya hanya satu yaitu portainer saja. Ya. Oke. Jadi dari sampai tahap ini sebetulnya dari teman-teman juga sudah bisa satu faham mengenai container dua faham mengenai perbedaan antara container dengan virtual machine atau VM yang ketiga sanggup untuk menginstall container sorry menginstall docker di Ubuntu server. Nah. Yang keempat sanggup untuk menjalankan satu apa namanya container di dalam docker. Ya kan. Sebetulnya kalau portainer ini sudah terinstall sudah terlihat seperti ini sisanya itu sudah sangat gampang sekali karena apa namanya teman-teman sudah tidak perlu lagi mengingatkan comment line semuanya bisa dilaksanakan atau dijalankan di melalui portainer ini gitu loh. Oke. Sampai sini aja dulu videonya. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe di like kemudian di komen. Ya. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.